Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melakukan percobaan yang pertama yaitu pembuatan POC dengan mol dimana mol merupakan mikroorganisme lokal yaitu produk merkoorganisme pengurai dari alam yang dibiarkan menggunakan berbagai sumber bahan organik dalam praktikum kali ini bahan organik yang digunakan yaitu berupa tape singkong, limbah sayur yang dipotong-potong lalu kemudian beberapa bahan lainnya yang dijadikan menjadi satu lalu terbentuklah sebagai mol setelah semua bahan dicampurkan menjadi satu mol ini didiamkan selama beberapa hari untuk menghasilkan POC yang kemudian akan dilakukan pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan kompos nah berikut ini adalah proses pencampuran 4 mol proses selanjutnya yaitu proses pembuatan kompos pertama-tama disiapkan dua lubang dengan ukuran yang sama kemudian kedua lubang tersebut diisi dengan daun-daun kering potongan rumput serta sampah organik dapur kemudian pada lubang A diberikan mol yang telah dibuat dan lubang B diisi dengan menggunakan air biasa setelah semua bahan sudah diletakkan pada kedua lubang tersebut kemudian kedua lubang tersebut ditutup lalu ditunggu hingga 7 hari setelah 7 hari lubang tersebut kembali digali dan inilah hasilnya lubang A memiliki mikrobat dengan jumlah banyak dibanding dengan lubang B dimana lubang A ini merupakan hasil dari mol sedangkan lubang B adalah hasil dari air putih biasa sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh